5 Rukun Islam yang dianggap paling penting bagi muslim untuk melakukannya yaitu Sahadat, sholat, puasa, berhaji, dan berjakab Sholat selalu dianggap penting dalam Islam, sebuah agama yang damai Hari ini kami mengundang anda untuk bergabung dengan kami dalam doa-doa suci berikut ini Untuk perdamaian dari agama Islam Doa-doa tersebut akan disajikan dalam berbagai bahasa yang mencerminkan keberagaman dari umat Islam di seluruh dunia kita Doa oleh yang mulia, Nabi Muhammad SAW damai menyertainya dalam bahasa Arab اللهم أنت السلام, ومنك السلام, وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام, وأدخلنا إلى دار السلام اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وآمن روعة اللهم أحفظني من بين يديي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بيعظمتك أن أغتال من تحتي Doa untuk perdamaian oleh hasrat inayatkan dalam bahasa Inggris Send Thy peace, O Lord, which is perfect and everlasting, that our souls may radiate peace Send Thy peace, O Lord, that we may think, act, and speak harmoniously Send Thy peace, O Lord, that we may be contented and thankful for Thy bountiful gifts Send Thy peace, O Lord, that amidst our worldly strife we may enjoy Thy bliss Send Thy peace, O Lord, that we may endure all, tolerate all in the thought of Thy grace and mercy Send Thy peace, O Lord, that our lives may become a divine vision and in Thy light all darkness may vanish Send Thy peace, O Lord, our father and mother, that we Thy children on earth may all unite in one family Amen Saum Puasa, sebuah doa oleh hasrat inayatkan dalam bahasa Melayu Memuji Engkau, Tuhan Yang Maha Tinggi, Maha Pekuasa, Maha Pujuk, Maha Melingkungi segalanya, Maha Esa Bawalah kami dalam tanganmu, angkatlah kami dari ketumpatan bumi Kecantikanmu kami puja, kepada Engkau kami sanggup berserah Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Mengasihani Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Mengasihani Raja Tunggu, umat manusia Hanya Engkau kami puja, dan hanya Engkau kami hasratkan Bukalah hati kami kepada kecantikanmu Terangilah doa kami dengan cahaya Tuhan Wahai Engkau, kesempurnaan kasih sayang, keharmonian, dan kecantikan Pencipta Maha Berkuasa, Penampung, Hakim, dan pengampun kelemahan kami Raja Timur, dan Barat Raja Alam-Alam, di atas dan di bawah Serta Raja Makhluk-Makhluk, nampak dan tanampak Curahkanlah kasih sayang, dan cahayamu, kepada kami Berilah nutran kepada badan, hati dan jiwa kami Gunalah kami untuk tujuan yang kebijaksanaanmu pilih Dan bimbinglah kami di jalan kebaikanmu Dekatkanlah kami kepada engkau Pada setiap saat dalam hidup kami Sehingga dalam diri kami terbayang limpah kuniamu Kemegahanmu, kebijaksanaanmu, kegembiraanmu, dan kesejahteraanmu Amin Amin Pemirsa Penyebar Perdamaian Untuk mengakhiri acara kami Mari kita dengarkan wawasan penuh makna Dari Maha Guru Ching Hai Tentang doa terbaik Yang sungguh mewujudkan perdamaian Untuk diri kita sendiri Dan dunia kita Pejangan dari guru ini Disampaikan pada saat konferensi Pada tahun 2008 di Taiwan Yang juga dikenal sebagai Formosa In the Divine Power In the Grace of Heaven But I can tell you a little secret Yeah? The secret of response to prayers Lay in the way we walk our life We must walk the way of love If we want to see love We must walk the way of heaven If we want to experience heaven Light 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 Attract like In the long run All enlightened sages Have shown us the path of liberation For peace and love For peace and love Those shall not kill Is the first advice in all written holy books This is the one that speaks for all others' virtue Any action that leads to killing of any being Human or animals Mental or physical Mental or physical Is all categorized as killing To hurt To harm any being Including ourselves Is killing And for that matter Or all the advices such as No intoxicants No alcohol and drugs No stealing No sexual misconduct No lying Etc. etc. Are all included in the first precept Of non-killing Non-violence Because killing takes many forms As mentioned above Not just physical harm So, you see The best prayer Is to stop it Stop all the killing Stop all the harm Stop all the harm Prayer in reality Prayer in all sincerity And prayer in action That kind of prayer Will touch heaven And then we will have response Every time we pray For something noble and good When we pray like that Means we offer our obedience To heaven command Then heaven will come To meet us We don't even need to pray Good things will come our way then As likes attract likes always Pemirsa yang mulia Terima kasih atas kehadiran anda Yang baik hati Dalam kata-kata bijak hari ini Thank you Thank you Thank you Like you asm